assalamualaikum teman-teman wah ada yang baru nih di kantor pos aplikasi mobile untuk memudahkan kita transaksi bisa nabung bayar tagian dan semua bayar-bayar yuk kita cari tahu cara installnya pertama-tama kita cek di playstore dan ketik pos giro mobile setelah itu kita klik install kita tunggu ya nah setelah mulai terdownload kita langsung klik buka terdapat tampilan seperti ini langsung izinkan saja izinkan semua ya ya setelah tampilan seperti ini kita langsung klik buat akun nah ini langsung diisi teman-teman ya nomor HP diisi kode Indonesia 628 sekian 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 sesuai nomor HP kita lanjut isi username dengan nama kita di KTP buat yang mudah diingat ya setelah itu email diisi sesuai Gmail kita yang ada di HP karena notifikasinya akan masuk setiap transaksi di Gmail kita setelah itu kita lanjut isi nomor KTP sesuai yang ada di KTP ya isi lengkap semuanya sampai nantinya tanda lanjut keluar warna orang kalau tidak keluar warna orang berarti ada yang salah cara ngisinya jadi diulang lagi ya Nah kita lihat warna orang sudah muncul langsung klik lanjut untuk proses selanjutnya Nah setelah itu tampilannya seperti ini lanjut kita isi kode pos sesuai alamat kita isi penghasilan isi sumber dana terus lanjut keperluannya diisi silahkan dipilih agamanya silahkan dipilih pekerjaan pilih aja terus statusnya silahkan klik kotak kecil dan sampai muncul warna orang untuk lanjut kalau belum orang berarti ada yang kurang isinya silahkan diisi lagi sampai muncul warna orange dan bisa proses selanjut setelah itu kita buat enam digit angka pin yang mudah diingat lanjut klik Oke sekali lagi dimasukkan klik Oke lagi dan akan muncul tampilan seperti ini langsung saja izinkan atau diisi kode yang masuk di otp HP kita akan muncul seperti ini kita tunggu langsung tampilannya seperti ini ya untuk kita buat password yang kedua yaitu password kombinasi huruf besar huruf kecil dan juga angka kita isi konfirmasi password buat yang sama dengan yang diatasnya yang udah diingat setelah muncul lanjut kita klik klik saja maka tampilannya akan seperti ini ada tulisan terima kasih Nah setelah itu sudah selesai inilah tampilan rekening posgiro mobile mudah sekali kan teman-teman tidak sampai lima menit rekening posgiro mobile sudah langsung bisa digunakan isi saldo bisa tarik transfer dan bayar-bayar selamat mencoba ya selamat menikmati